Oke, ini terkait probabilitas dan statistika. Oke, jadi ini pertemuan pertamanya, nanti kita akan pengantar dulu, kemudian materi yang pertama ya. Nah, jadi untuk mata kuliah ini, probabilitas dan statistika itu pengampunya saya dan Pak Idris. Kemudian untuk dosen penanggung jawabnya, yaitu dosen dari ITB, Pak Rila ya. Nanti mungkin Pak Rila akan mengajar di beberapa pertemuan secara daring ya, seperti mata kuliah Matrix Ruang Vector yang semester kemarin ya, seperti itu. Oke, jadi ini deskripsi singkat untuk mata kuliah ini, jadi probabilitas dan statistika. Ada kata probabilitas yang tentunya kalian sudah pelajari di mata kuliah Matematika Diskrit, kaitannya dengan peluang, kemudian statistika. Nah, statistika ini kalau di SMA atau SMK dulu mungkin sudah pernah belajar ya, tapi statistiknya masih yang statistik deskriptif, karena yang sebenarnya cakupannya lebih luas lagi ya statistik ya. Nah, jadi mata kuliah ini itu probabilitas dan statistika digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk pengambilan keputusan untuk problem yang melibatkan data ya. Nah, jadi tujuannya nanti ke sini. Nah, ini untuk sebaran materinya dalam satu semester. Nah, nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi, minggu pertama itu yang hari ini membahas tentang dasar-dasar di teori peluang, kombinatorika ya, review sedikit di Matematika Diskrit yang semester kemarin. Kemudian ada beberapa hukum peluang, kemudian ada juga peluang bersiarat dan terima-based. Oke, nah, kemudian di pertemuan kedua ada keubah acak, ini mungkin kalian baru kenal ini. Ya, kemudian ada distribusi peluang yang diskrit, kontinu, dan yang lainnya. Lalu di pertemuan ketiga ada harapan, matematik ini kalau bahasa lainnya ekspektasi ya, lalu ada variansi, kovariansi, dan lainnya. Lalu di minggu keempat ada kombinasi linier dari ekspektasi tadi, kemudian variansi juga, dan teorema CBSEC ini. Nah, terus di pertemuan lima ini distribusi, beberapa distribusi, ini ya distribusi fungsi yang diperkenalkan ada yang distribusi seragap, binomial, multinomial, nanti kita akan belajar satu persatu ini seperti apa. Ini masuk yang diskrit, kemudian yang pertemuan ke enam ini yang kontinu. Berarti kalian ingat-ingat lagi ya bedanya antara diskrit sama kontinu seperti apa. Lalu ketujuh ini statistik deskripsi data. Oke, nah tapi kemarin semester yang tahun lalu ini kita pakai untuk persiapan UTS saja ini. Oke. Bentar, ini siapa yang menyalahkan ya. Oke, nah jadi untuk yang sebelum UTS seperti itu ya. Kemudian untuk yang setelah UTS itu ada ini, distribusi sampel, lalu ada distribusi T, distribusi F. Kemudian ada terkait teori penaksiran, titik, interval, dan lainnya ya. Kemudian ada pengujian hipotesis, terus uji proporsi, uji independence, dan seterusnya sampai nanti di akhirnya ada regresi linear. Oke, jadi ini bahasan yang akan kita bahas di satu semester ini ya. Untuk buku, rujukannya itu dari sini, referensinya. Buku Probability and Statistics untuk engineer dan scientist ya. Ini edisinya menyesuaikan saja. Kalau di sini saya pakai yang ke-9 ya. Dari Ronald Walpole. Nah ini gambarnya seperti ini bukunya. Kalian coba cari saja. Bukunya seperti ini. Oke, itu untuk referensinya. Kemudian untuk penilaian akhirnya komponennya ada 4. Ada UTS, UAS, KUIS, sama Tugas ya. Jadi presentasenya seperti ini. Oke, untuk grade penilaiannya ya sama seperti di mata kuliah Matrix Room Factor ya sebelumnya. Oke, seperti itu di sini pengantarnya dulu. Jadi ada teori probabilitas. Ini teori peluang. Ada yang masih ingat peluang itu apa? Coba ada yang masih ingat nggak? Coba jelaskan. Peluang itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Kosta, Pak. Oh ya. Apa? Peluang? Menurut saya peluang itu kemungkinan. Sebuah krediksi, Pak. Misalkan dari 4 kemungkinan. Totonya dadu, dadu ada 6. Jadi kemungkinan dapat yang mata satu itu berapa persen. Change-nya gitu. Oke, change. Atau kemungkinan ya, betul ya. Jadi kalau kemungkinan, dia belum tentu dipastikan outputnya seperti apa. Nah, jadi itu yang mendasari teori peluang ya. Jadi dia mempelajari suatu fenomena yang sifatnya itu random. Random outputnya itu yang dikatakan random. Dan kalau di TBFA, kalian sudah belajar tentang model komputasi yang deterministik sama yang non-deterministik. Nah, itu ada bedanya juga ya. Kalau yang deterministik itu setiap aksi yang dilakukan pada suatu state atau suatu kondisi, itu akan menghasilkan kondisi atau output yang selalu sama juga ya. Jadi kalau inputannya sama, outputnya selalu sama itu. Itu yang deterministik. Nah, kalau yang non-deterministik itu yang kemungkinannya bisa lebih dari satu kemungkinan. Dan karena lebih dari satu, dan dia sifatnya random, non-deterministik ya. Nah, jadi hasilnya memang tidak bisa ditentukan pastinya gitu ya. Sehingga itu yang mendasari teori probabilitas ini. Karakteristik fenomena random, kelakuan yang akan datang tidak dapat diprediksi secara deterministik ya. Jadi non-deterministik. Nah, kemudian kalau di statistika ini ada... Oke, teori sangat diperlukan sebagai tools untuk komunitas informatika ya. Jadi di bagian analisa, ini ruang sampel, kinerja sistem, penentuan parameter atau teknik terbaik. Jadi ini bahasannya seperti ini. Bisa juga nanti di pembahasan terkait prediksi. Untuk modelan suatu prediksi ya. Tergantung nanti studi kasusnya tentang apa. Terus sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi pemilihan alternatif keputusan oleh sistem. Seperti itu. Nanti ini yang terkait ini di materi setelah UTS ya. Oke. Nah, ini beberapa manfaatnya. Probabilitas dan statistika. Jadi bisa untuk memperbaiki proses atau produk suatu sistem. Lalu bagaimana menghitung ya. Kira-kira kinerja atau performa dari suatu sistem itu seperti apa. Terus bisa untuk prediksi. Ini prediksi ini yang di bagian tadi terkait pemodelan ini ya. Regresi tadi. Ini bisa untuk prediksi. Kemudian keandalan untuk ukuran atau besaran untuk mengurangi kegagalan. Oke. Ini istilahnya keandalan di sini ya. Kemudian garansi. Jadi kira-kira jaminannya berapa yang diberikan. Misalkan dari suatu produk gitu ya. Nah, itu tentunya tidak sebarang ditentukan ya. Jadi ada pertimbangannya kenapa bisa mengeluarkan angka sekian gitu. Ya, ini karena ada beberapa. Ini berdasarkan probabilistik. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian hubungan-hubungan variable dalam suatu sistem. Oke, ini jadi manfaat dari probabilitas dan statistika. Nah, ini mata kuliah lanjutannya. Ini ada AI, pembelajaran mesin, pemodelan dan simulasi. Ada juga di Jarkom lanjut ya. Terus pemodelan data lanjut, sistem temu balik, lalu pemrosesan bahasa alami seperti ini. Nah, oke. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi minggu 1. Jadi kita akan langsung mulai materi ya hari ini ya. Pak. Siapa ini? Arief ya? Iya, isi yang bertanya, Pak. Iya, gimana Arief? Untuk sebaran nilai mata kuliah ini apa ya, Pak? Sebaran nilai akhir. Maksudnya apa itu? Rentang nilainya gitu ya. Ini misalkan kayak tugas berapa persen gitu. Terus kursus berapa persen. Oke, tadi di sini sudah. Nah, ini ya persentasenya. Ya, seperti ini ya. Oh, iya. Nanti ini akan saya share juga di Google Classroom. Oke, ada lagi? Oh, izin bertanya, Pak. Ya, ada Akmal ya. Gimana, Akmal? Ini, Bapak, mengampungnya itu kelas RD saja atau kelas RB juga, Pak? Soalnya kalau di-split sheet kan RB itu kan sama Pak Igris tuh. Tapi kalau di Google Class sama Pak Angga. Jadi yang benar ya, Pak? Nah, jadi sebenarnya gini. Kita kan ada dua waktu ya untuk perkulian Matrix Wrong Factor. Eh, sorry, untuk prop start ya. Jadi ada yang di hari Senin sama hari Jumat. Nah, yang di hari Senin itu kan ada RB sama D hari Senin ya. Terus kalau hari Jumat, A sama C. Nah, kalau yang di siakat, yang di-assign di sana, saya itu di C sama D. C sama D. Nah, cuma nanti di pelaksanaannya saya akan mengajar di B sama D. Karena supaya satu kali gitu. Maksudnya supaya enggak dua kali. Pak Igris juga kemarin sepakatnya begitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi. Tapi nanti coba ini ya. Coba. Bisa enggak yang di siakat itu disesuaikan? Jadi supaya yang di siakat itu sesuai dengan yang kelas saya yang sebenarnya. Jadi saya tetap di B sama D gitu ya. Oh, begitu. Jadi masih belum pasti ya, Pak. Masih ada kemungkinan perubahan lah ya, Pak. Ya, yang sudah pasti sih ini kelas yang D ya berarti ya. Oh, iya. Yang belum pasti itu yang B. Oh, betul. Oke. Baik deh, Pak. Iya. Tapi ya enggak masalah ya, sama aja. Iya, Pak. Kecuali kalau kalian jadwalnya berubah gitu dari Senin ke Jumat. Yang penting enggak ada tabrakan lah gitu ya. Oke. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Kita mulai ini ya materinya. Jadi minggu ini masih review dulu beberapa ya materi yang ada di Matematika Diskret nih. Ada ruang sampel. Sebentar. Ruang sampel dan menghitung banyaknya titik sampel. Jadi sampel itu apa sih? Contoh ya? Ruang sampel notasinya di sini S. Nah, jadi isinya S itu. Itu kumpulan dari semua kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen statistik. Jadi kita melakukan suatu percobaan, lalu kan muncul beberapa kemungkinan hasilnya gitu ya. Nah, itu kalau semua kemungkinannya kita daftarkan, kita himpunkan jadi satu himpunan S, Nah, itu disebutnya ruang sampel atas kejadian statistik tersebut. Oke. Nah, kemudian sampel itu menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau kumpulan data. Nah, kemudian mana tadi? Ruang sampel ini dapat dienumerasi anggotanya jika jumlahnya terhitung. Terhitung itu maksudnya ini ya, kita bisa mencacahnya gitu. Jadi maksudnya ini objek pertama, ini objek kedua, objek ketiga, sampai seterusnya. Sehingga tidak ada objek yang terlewat. Nah, ini dikatakan dia terhitung. Tapi bisa juga nanti ruang sampelnya itu yang tidak terhitung. Jadi, dia itu kontinu gitu ya. Jadi kalau di bilangan real, itu kan kita nggak bisa tuh menyebutkan satu per satu bilangan di himpunan bilangan real. Tapi tanpa ada yang terlewat gitu kan, itu nggak bisa. Kalau kita menyebutkan satu, dua, tiga, ada yang terlewat yaitu 1,5 gitu ya. Nah, tapi di antaranya kan selalu ada bilangan yang lebih kecil lagi. Nah, makanya dia untuk bilangan real itu dia tidak terhitung. Tidak bisa kita sebutkan satu per satu anggotanya tanpa ada yang terlewat gitu. Oke, nah kemudian anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Nah, ini contoh nih, ada suatu kejadian atau eksperimen. Ini kalau lagi offline, ini pasti saya simulasikan ya, melempar koin nih di sini. Tapi karena online, jadi nggak bisa ya. Oke, nanti kalian lempar koin masing-masing saja ya. Oke, nah jadi di sini ada suatu eksperimen, melempar koin, kemudian melempar sekali lagi. Jadi sebenarnya di sini dua kali ya melemparnya ya. Kalau yang lemparan pertama itu munculnya angka, eh, sebentar, sorry, sorry. Kemudian melempar sekali lagi bila yang muncul pertama adalah angka. Oke, jadi kalau pertama dilempar dapatnya angka, berarti dia melempar sekali lagi. Tapi kalau yang pertama itu dapatnya gambar, sebentar, oh, sebentar, oh, sorry. Oh, ini IG. Jika yang muncul gambar, seterusnya dia akan melempar dadu. Jadi sebenarnya di sini objeknya ada dua ya, bendanya ada dua. Koin sama dadu. Jadi pertama lempar koin dulu. Kalau dapatnya angka, berarti lempar koin lagi. Tapi kalau misalkan yang pertama tadi dapatnya gambar, maka sekarang dia akan melempar dadu. Nah, sehingga ruang sampelnya itu seperti ini. Ini ada A, terus A. Artinya A yang pertama ini dia pertama melempar dapat angka. Terus melempar yang kedua, koin lagi kan, dapat angka lagi gitu ya. Jadi ini A, A itu satu titik sampel yang ada di ruang sampel ini. Kemungkinan lain bisa A, G. Pertama angka, terus berikutnya gambar. Nah, yang kemungkinan lainnya, kalau pertama langsung dapat gambar, berarti kan dia harus melempar dadu sekarang. Makanya di sini G1. Ini satu ini maksudnya mata dadunya bernilai satu, makanya G1. Nah, kemungkinannya ada berapa? Ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi ini semua titik-titik sampelnya yang ada di ruang sampel ini. Jadi ada berapa? Anggota ruang sampelnya ada berapa nih? Delapan ya. Ada delapan. Oke, ini contoh satu kejadian ya. Nah, ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk ini. Apa ini? Dalam notasi, apa ini namanya? Seperti graph ya. Seperti graph pohon gitu. Jadi ini kita buat, kemungkinan pertamanya ini lalu bercabang gitu ya. A atau G, A, G seperti ini. Nah, ini kita daftarkan titik sampelnya seperti ini. Terus ada lagi contoh ruang sampel seperti ini. Misalkan kita punya tiga item diambil dari suatu proses manufacturing, di mana item itu diklasifikasikan jadi dua. Jadi yang defektif ini maksudnya yang rusak gitu ya. Atau yang tidak rusak ya, non-defektif. Nah, jadi di sana itu ada banyak, ada banyak itemnya. Cuman ada banyak dan terdiri dari dua jenis, yaitu yang defektif sama non-defektif. Misalkan asumsikan sama-sama banyaknya gitu ya. Kemudian kita mengambil tiga item dari sana. Nah, kemungkinan yang kita dapatkan bagaimana dari tiga item itu. Berarti kita tinggal kombinasikan seperti ini ya. Kita ngambilnya di sini satu persatu. Di sini pengambilannya satu persatu ini ya, karena DND ini berbeda dengan DDN di sini. Berarti ini pengambilannya satu persatu. Jadi pengambilan pertama dia D, dapat yang defektif, terus yang ini D lagi, terus yang ketiga D lagi. Nah, ini jadi satu kemungkinan. Atau DDN, nah ini satu kemungkinan. Dan seterusnya, sehingga totalnya itu ada berapa? Ada delapan ya. Ada delapan kemungkinan. Jadi ini titik-titik sampel di ruang sampel ini. Nah, kalau misalkan pengambilannya kita perbanyak. Misalkan ada lima item, kira-kira ada berapa titik sampelnya? Coba ada yang bisa, ini enggak? Ada berapa? Ada berapa? Ini di matematika diskret ya. Kita review dikit dulu. Izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Ada berapa? Jawabannya ada 32. 32. Dapat dari mana? Oke, dapet dari mana? 32. Dua pangkat lima, Pak. Oke, dua pangkat lima ya. Jadi, dua itu dari kemungkinan ini, variasi itemnya ada defectif sama non-defectif. Lima itu dari item yang mau diambilnya. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak lima ya. Jadi, dua pangkat lima. Dan seterusnya ya, kalau untuk itemnya sebanyak K, ya berarti dua pangkat K gitu. Oke, ini contoh yang tadi. Kalau dengan diagram pohon ya. Seperti ini ya. Oke, terus ini penulisan ruang sampel itu kita bisa nuliskan dengan notasi tertentu ya. Kalau misalkan memang bisa kita ringkas penulisannya. Contohnya misalkan yang tadi. Oh, ini contoh yang lain lagi ya. Item diambil dari proses ini, manufacturing tadi, di mana D itu defectif, N itu yang non-defectif. Nah, tapi sekarang gini. Kita akan berhenti mengambilnya ketika sudah mendapatkan satu yang defectif. Jadi, di sini pengambilannya tidak dibatasi harus mengambil berapa. Yang penting ketika sudah dapat item yang rusak atau yang defectif. Nah, jadi berhenti pengambilannya. Kemungkinannya ada apa saja. Pertama, kalau pertama kali mengambil, langsung dapat yang defectif. Nah, itu berarti satu kemungkinan. Nah, kemungkinan yang berikutnya, pertamanya masih yang non-defectif, lalu pengambilan keduanya dapat yang D. Nah, ini berarti berhenti kan di sini. Sudah dapat D, berhenti di sini, tidak mengambil lagi. Nah, berarti ini jadi kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang lain ketika pertama N, kedua N, ketiga D. Nah, berarti kan berhenti di sini. Jadi, N, N, D, ini satu kemungkinan. Dan seterusnya, ini yang N-nya 3, lalu diakhiri D. Terus N-nya 4, lalu diakhiri D, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa diteruskan sampai tahingga. Nah, tapi karena kita tidak mungkin menuliskan sampai tahingga, berarti kita tuliskan dalam notasi seperti ini. Nah, kan kalau dengan seperti ini, kita bisa melihat polanya. pola titik-titik sampel yang ada di sana, itu seperti apa? Yang jelas kan kalau di ini, kalau di TBFO ini berarti apa? Suatu string yang diakhiri oleh D. Nah, kita bisa melihat polanya dari situ. Oke, ini S, ruang sampelnya. Kemudian contoh ruang sampel yang lain, misalkan X adalah kota yang ada di Indonesia. Kan kita tidak mungkin menjabarkan atau menuliskan seluruhnya. Jadi, kita tuliskan dalam notasi himpunan seperti ini. ruang sampelnya ya. Oke. Oke, dan ini ada lagi apa ini? Kejadian. Nah, jadi kejadian itu apa nih? Kejadian itu subset dari ruang sampel. Jadi, kalau ruang sampel itu kan dia menghimpunkan semua kemungkinan yang ada ya, dari suatu peristiwa ya. Dari suatu percobaan statistik tadi namanya. Oke, jadi itu dihimpunkan disebut ruang sampel. Jadi, semua setanya gitu ya. Nah, kalau yang kejadian itu subsetnya. Jadi, tidak harus seluruhnya. Bisa saja sebagiannya. Bisa juga himpunan kosong ya. Bisa jadi. Nah, jadi subset dari ruang sampel yang mungkin memiliki kondisi atau spesifikasi tertentu. Contohnya nih, misalkan S itu ruang sampel kumpulan dari kemungkinan mata dadu yang muncul dari dua dadu yang dilempar bersama-sama. Jadi, kita punya dua dadu dilempar bersama-sama kan kemungkinannya bisa ada ini ya. Satu-satu, satu-dua, satu-tiga, satu-empat seterusnya sampai enam-six. Nah, ini kalau kita hitung ada sebanyak 36 ya titik sampelnya. Nah, terus misalkan kejadian A itu hanya sebagiannya dari S yang ini ya, dengan syarat ini nih. A adalah hasil kali kedua mata dadu bilangan ganjil. Nah, berarti mana yang dua ini ya kedua mata dadu kalau nilainya dikalikan itu menghasilkan bilangan ganjil itu kita daftarkan. Yaitu satu-satu, satu-tiga, satu-lima, dan seterusnya sampai lima-lima. Nah, ini kan dia A ini dilihat bisa jadi anggotanya dari S ya. Oh, bukan anggota, tapi subset. A itu adalah subset dari S. Himpunan bagian. Oke, nah ini disebutnya kejadian A. Kejadian yang seperti ini. Nah, ini ada lagi dalam notasi yang tadi. Misalkan S itu seperti ini ya. T sedemikian sehingga T itu lebih besar sama dengan 0. T ini adalah umur dalam satuan tahun untuk suatu komponen elektronik. Jadi misalkan suatu komponen elektronik itu usianya maksudnya usia sampai tidak berfungsi lagi itu berapa lama gitu ya umurnya. Nah, itu kita nyatakan dalam T. Tentunya T itu nggak mungkin negatif ya. Jadi nggak mungkin masa gunanya itu negatif gitu. Jadi pasti dia lebih dari atau sama dengan 0. Ya, meskipun kalau 0 juga terlihat tidak masuk akal tapi di sini didefinisikan tidak negatif gitu. Kemudian satuannya dalam tahun ya. Dalam tahun seperti ini. Nah, terus suatu kejadian A itu adalah umur komponen yang kurang dari 5 tahun. Berarti kita tuliskan seperti ini. A ini adalah himpunan bagian dari S. Oke, jadi dia dari 0 sampai 5. Ini hanya notasi-notasinya saja. Ini masih sama seperti di matis ya. Komplement dari kejadian A. Itu notasinya A aksen ya seperti ini. Nah, ini ada contoh misalkan R itu kejadian di mana kartu berwarna merah itu diambil dari kartu bridge. Berarti kalau komplementnya ya ini ya yang selain ini tadi. Selain ini tapi masih ada di dalam ruang sampel S-nya. Nah, yaitu R aksen ya. Komplement R aksen komplement dari R itu kartu yang berwarna hitam. Karena yang selain dari warna merah kan warna hitam makanya dia komplementnya. Ini masih seperti di matematika di script juga. Irisan dari dua kejadian berarti yang terjadi bersama-sama ya di A terjadi dan di B terjadi juga gitu. Kalau A iris B himpunan kosong berarti ya tidak ada ini tidak ada titik sampel di irisan dua kejadian itu. Tidak ada anggota yang sama ya. Gabungan juga seperti itu seperti di matdis yang penting di sini kalau gabungan itu ada di keduanya ya ada di A dan atau ya atau ada di B bisa juga keduanya di A dan di B juga. Oke ini notasinya saja di dalam diagram Venn seperti ini. Kalian pasti sudah bisa ya untuk di ini. Oke nah terus bagaimana sekarang kita menanggungkan titik-titik sampel ya titik-titik sampelnya bagaimana menentukannya karena kalau kita hitung satu persatu itu belum tentu mudah gitu ya jadi bisa saja jumlahnya sangat banyak nah jadi menentukan banyaknya titik sampel itu seperti ya ini yang sudah kalian pelajari di matdis sebelumnya ya bisa dengan aturan ini kombinatorika ya permutasi kombinasi atau gabungan kedua metode itu gitu nah jadi ada beberapa teknik perhitungan ya kaedah pencacahan permutasi dan kombinasi oke ini oke menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian oke misalkan kita punya atau seseorang disini punya empat baju berbeda tiga selana berbeda tentu kan ada berapa banyak kemungkinan ya ini tentu tinggal di apa kalikan ya banyaknya ya karena ini merupakan dua hal yang bisa terjadi bersama-sama gitu ya oke jadi kemungkinannya B1 C1 B1 C2 dan seterusnya jadi ada empat kali tiga ada dua belas cara oke kalau yang selanjutnya ini tiga pasang sepatu dua pasang sanda nah kalau yang ini ini tidak bisa terjadi bersama-sama ya dalam satu waktu sehingga ini harus di dua waktu yang berbeda artinya kemungkinannya dijumlahkan ya tiga ditambah dua jadi ada lima cara nah terus kalau yang di ini apa ini ini alasannya ya kenapa seperti itu ini sudah saya sampaikan juga waktu di matematika diskret ya nah kalau seperti ini bagaimana ada empat baju tiga celana tiga sepatu dan dua sandal nah berarti harus tahu mana yang bisa terjadi di waktu yang bersamaan mana yang harus di waktu yang berbeda nah berarti kita dapat tuliskan seperti ini ya empat kali tiga kali tiga tambah dua jadi ada enam puluh cara oke ini masih bisa diikuti ya nah ini kalau diterapkan di suatu cerita atau permasalahan yang berbeda ya sama saja sebenarnya ini ya tentang merekrut apa ini suatu apa namanya suatu perusahaan ya akan merekrut ini satu orang public relation terus misalkan satu orang manager satu orang IT programmer misalkan ya seperti ini terus ada beberapa yang tersedia atau pelamarnya ada empat ini terus tiga dan tiga ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi hanya beda ceritanya saja ya oke nah jadi kita bisa tuliskan yang tadi itu dalam bentuk kombinasi ya kalau di permasalahan kombinasi jadi seperti ini kombinasi empat satu artinya apa dari empat yang tersedia akan dipilih satu gitu ya dan ini juga dari tiga dipilih satu terus ini dari tiga plus dua dipilih satu seperti ini dan dikalikan kenapa dikalikan karena ini bisa terjadi di waktu yang bersamaan nah ini mengingat rumus kombinasi seperti ini oke terus ini ada contoh kombinasi juga nanti kalian ingat-ingat kembali ya ini masih sama semester kemarin oke dan ini yang permutasi nah ini dia jadi kalau permutasi itu kedudukannya diperhatikan ya atau urutan atau posisi oke seperti ini ya misalkan ada 10 orang pelamar dia akan dipilih tiga ya tapi tiga itu posisinya berbeda-beda jadi kalau A di posisi apa misalkan ya posisi satu terus B di posisi dua C di posisi tiga itu akan berbeda kalau dipertukarkan posisinya makanya dia menggunakan permutasi di sini oke ini rumusnya diingat kembali ya semester kemarin ini masih review dulu terus ada juga permutasi siklis nah kalau ini posisinya itu secara melingkar secara melingkar jadi kalau yang secara melingkar itu banyaknya permutasinya itu n-1 faktorial kalian bisa ini bisa mulai dari ketika n-nya itu ada tiga orang kalau ada tiga orang kemungkinannya kan A, B, C penulisannya secara ini searah jarum jam atau A, B, C yang berlawanan arah jarum jam itu kan dua kemungkinan yang berbeda ya nah jadi kalau ada tiga orang kemungkinannya ada dua untuk yang permutasi siklis sehingga itu bisa benar kalau kita masukkan ke sini ya 3-1 faktorial sama dengan 2 oke lalu coba ini di perbesar ukuran n-nya misalkan n-nya 4 nah jadi kita daftarkan ternyata ada 6 cara oke jadi kita induksi ternyata seperti ini ya nah kemudian ini permutasi unsur yang sama atau permutasi partisi jadi bagaimana ini sebenarnya bisa dipandang dalam dua cara gitu ya jadi yang pertama itu banyaknya cara untuk mempartisi sekumpulan n objek menjadi r banyaknya sel gitu ya atau apa namanya ya bagian-bagian kecilnya gitu dengan masing-masing bagian kecilnya itu berisi sebanyak n1 n2 sampai nr gitu ya karena disini kan selnya itu ada sebanyak r nah jadi kalau cara untuk melakukan partisinya itu kita bisa menggunakan permutasi unsur yang sama seperti ini atau bisa juga permasalahan yang bentuknya seperti ini banyaknya cara untuk menyusun n objek dimana di dalam n objek itu ada n-1 elemen yang sama jadi identik gitu ya jadi kalau posisi yang kita tukarkan itu gak akan menjadi hal yang berbeda gitu nah terus n2 elemen yang sama dan seterusnya sampai nr elemen yang sama sehingga kalau kita jumlahkan n1 tambah n2 sampai nr itu akan sama dengan n ini sendiri jadi ini yang kemungkinan kedua ini itu menggunakan rumus ini juga ya sama nah ini ada beberapa contoh ini masih permutasi biasa ya nanti kalian ingat kembali saja lah ini sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas kita masih review ya review yang materi materi tahun lalu ya semester lalu sebenarnya belum ada pertanyaan ya gimana oke kita lanjut ya oke sekarang kita masuk ke teori peluangnya jadi ini teori peluang peluang dari suatu kejadian ya berarti misalkan peluang dari suatu kejadian A ini dinotasikan dengan PA ini adalah jumlah semua bobot titik-titik sampel kemungkinan terjadinya titik sampel artinya bobot dari titik sampel itu kemungkinan terjadinya titik sampel dalam himpunan A di dalam himpunan A itu itu disebutnya peluang dari A jadi jumlahnya jumlah semuanya jadi misalkan A ini isinya ada anggotanya ada satu dua sama tiga nah bobot kemungkinan atau apa ya ya kemungkinan kemungkinan terjadinya atau munculnya angka satu itu berapa angka dua itu berapa angka tiga itu berapa dijumlahkan jadi sebenarnya peluang kejadian A ini sama dengan peluang dari anggota-anggotanya dijumlahkan gitu ya jadi peluang anggota yang pertama dijumlahkan dengan peluang anggota yang kedua dan seterusnya oke nah disini notasinya seperti ini PA itu nilainya akan kurang dari sama dengan satu dan lebih dari sama dengan 0 diantara 0 sampai 1 nah kalau P dari himpunan kosong nah himpunan kosong kan juga subset dari S subset dari ruang sampel nah ini akan sama dengan 0 karena disini tidak ada anggotanya di himpunan kosong lalu kalau misalkan P S ini peluang dari semesta ini berarti suatu kepastian sama dengan 1 oke jika setiap titik sampel memiliki bobot yang sama oke nah seperti ini NA per NS jadi gini misalkan kita punya ini ya punya suatu dadu gitu ya satu dadu dadu itu kan titik sampelnya ada 6 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan yang ditanya itu peluang munculnya angka yang ganjil gitu biasanya kalian jawabnya gimana kalau satu dadu dilempar satu kali peluang munculnya yang ganjil berapa gitu berapa kalian berapa kalau satu dadu terus peluang ganjil yang muncul berapa 0,5 0,5 ya 1 per 2 gitu ya cara dapetnya gimana cara dapetnya dari banyaknya yang ganjil dibagi dengan banyaknya semua titik sampel yang ada di ruang sampel itu gitu ya oke yang ganjil itu kan ada 1, 3, 5 ada sebanyak 3 ya ada sebanyak 3 nah terus kalau yang oke nah ini setengah 3 per 6 kalau yang ini ruang sampelnya ada sebanyak 6 ya jadi kan 3 per 6 ya 1 per 2 nah itu kalau ini kalau di ruang sampel itu semua titik sampelnya itu bobotnya sama jadi dadunya setimbang nah tapi misalkan kan bisa saja dadunya itu tidak setimbang jadi kemunculannya si mata dadu 1 itu ternyata lebih besar dari angka 3 sama angka 5 nya nah bisa saja gitu ya nah berarti kita harus harus apa namanya lihat per ini per apa namanya per sisinya jadi si angka 1 itu peluangnya berapa munculnya angka 2 eh sorry angka 3 munculnya berapa angka 5 munculnya berapa kemudian di dijumlahkan ya kemudian dijumlahkan nah itu kalau dia bobotnya berbeda nah nanti kita lihat nih yang contoh yang bobotnya berbeda gimana disini ini contohnya masih yang bobotnya sama ya oke nah kita coba lihat dulu ya dengan contoh ini jadi misalkan kita punya suatu mata uang ya dilempar 2 kali tentukan peluang sekurang-kurangnya ada satu head yang muncul jadi head sama tail kemungkinannya nah kalau dadu ini eh sorry kalau uang ini seimbang ya berarti kan peluangnya sama gitu ya peluang dari masing-masing ini jadi ini peluang yang H dan H ini seperempat HT seperempat TH seperempat dan TT seperempat juga jadi totalnya kan jadi satu gitu ya nah jadi kalau dijumlahkan misalkan yang ditanyakan adalah A A itu himpunan yang seperti ini yaitu yang ini tadi ya sekurang-kurangnya ada satu head nah jadi dia itu anggota dari ruang sampel yang memenuhi ini A itu yang ada headnya berarti yang ini dihilangkan ya jadi A itu ini berapa PA nah berarti kita melihatnya seperti ini PA ini A-nya anggotanya apa saja ada ini ada ini dan ada ini nah lalu kalian hitung si HH ini bobotnya berapa bobot kemungkinan dia akan muncul kalau dilihat di ruang sampel ternyata seperempat karena dia disini ada satu dan semuanya disini ada empat ya seperempat terus si HT juga seperempat disini dia ada satu dan seluruhnya ada empat yang TH juga gitu seperempat makanya dijumlahkan tiga perempat nah kenapa kita disini bisa apa biasanya kita langsung ini ada berapa tiga dibagi sini semuanya empat tiga perempat itu karena ini tadi karena disini seimbang ya nah nanti kita akan lihat yang tidak seimbang seperti apa oke ini juga masih kalau ini kita menggunakan kombinasi ya bagaimana menentukan peluangnya jadi kemungkinan yang diharapkan tadi ini di satu set kartu ya kalau yang ini ya S ini maksudnya as ya nih ya 3 jack oke jadi dari empat diambil dua empat diambil tiga oke yang ini oke saya mau lihat yang ini dulu yang tidak seimbang nah ini dulu misalkan nah ini contoh yang tidak seimbang jadi kita punya sebuah dadu dilempar kemudian kemunculannya genap itu ternyata dua kali lebih besar dari yang ganjil nah ini yang tidak seimbang harusnya kan genap sama ganjil itu peluangnya sama-sama besar ya kalau di peluang ya eh kalau di apa percobaan nah tapi untuk yang ini dadunya itu unik yang genap itu mempunyai peluang dua kali lipat lebih besar dari yang ganjil nah terus pertanyaannya E itu suatu kejadian bilangan yang muncul itu kurang dari empat berarti kalau kurang dari empat itu berapa satu dua tiga gitu ya nah berarti berapa peluang PE berapa peluang satu ditambah peluang dua ditambah peluang tiga itu maksudnya PE ini jadi peluang E itu sama dengan jumlah dari peluang semua anggota yang ada di E itu adalah peluang E nah tapi kita harus mempertimbangkan yang ini tadi peluang apa namanya yang genap itu dua kali lipat dari yang ganjil nah kira-kira gimana ini ya nah ternyata kita lihat dulu seperti ini ruang sampelnya kan masih sama dadunya juga masih ada enam sisi gitu ya satu dua tiga empat lima enam nah tadi kita tahu nih peluang ganjil itu setengahnya dari peluang genap ya tentunya ya kita misalkan aja peluang ganjilnya itu W nilai peluangnya itu W yang ganjil berarti ini kalau dikatakan ganjil ini ya satu tiga sama lima ya itu peluang apa totalnya itu adalah W lalu kalau yang genap ini dua W karena tadi dua kali lipat ya dari yang ganjil kemudian kalau peluang itu kan jumlah keseluruhannya harus sama dengan satu ya di ruang sampelnya ya oke berarti oh sebentar ini peluang ganjil ya oke ini ini per ini ya apa per per titik ya W nya ini per titik berarti ini maksudnya peluang mata dadu yang ganjil makanya disini kita kali tiga ya karena ada tiga kemungkinan oke jadi yang ganjilnya ada tiga makanya W nya kali tiga terus yang genapnya ada tiga juga ya nah disini oke sebenarnya gak masalah sih kalau kita asumsikan ini ini mau per titik atau langsung tiga ya nanti hanya beda variabelnya saja sebenarnya oke ya ini misalkan disini kita asumsikan gitu ya W ini adalah peluangnya munculnya satu sekaligus W ini peluang munculnya si tiga dan peluang munculnya lima nah kalau peluang munculnya dua itu adalah dua W peluang munculnya empat ini dua W juga nah peluang munculnya enam ini dua W juga terus kita jumlahkan semuanya akhirnya kita dapatkan ini ya tiga W tambah enam W yaitu sembilan W yang sama dengan satu nah jadi kita bisa dapatkan nilai W nya yaitu satu per sembilan kemudian kita coba substitusikan lagi ke sini kalau W nya itu satu per sembilan berarti peluangnya si satunya berapa ya seper sembilan berarti ya terus kalau peluangnya dua karena disini tadi dua W berarti dua per sembilan terus kalau tiga tiga itu kan ganjil nih berarti dia masuk yang ini ya satu per sembilan juga gitu nah jadi kita dapatkan ini nilai-nilai peluang dari setiap titik sampelnya itu berbeda-beda ya ada yang sama sih ada yang beda tapi nah terus kita menjawab yang tadi peluang E E itu adalah kejadian yang bilangan yang munculnya itu kurang dari empat ya angkanya ya berarti kita daftarkan dulu isinya apa E ini isinya kan satu dua tiga kita berarti harus menjumlahkan peluangnya satu berapa peluangnya dua berapa ditambah peluangnya tiga berapa kalau dijumlahkan ternyata seperti ini tinggal tambahkan aja dari sini tadi ternyata empat per sembilan ya sangat berbeda dengan yang kalau dadunya seimbang ya kalau dadunya seimbang kan tiga per enam tapi kalau disini untuk kasus yang dadu seperti ini empat per sembilan jadi berbeda oke ya gitu ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ada yang mau ditanyakan oh iya silahkan Arief ya itu yang 3W tambah 6W itu maksudnya ngitung kemungkinan dari si S nya ya Pak betul jadi tujuan kita kan kita ingin mencari nilai W itu berapa gitu ya peluangnya ya caranya kita dengan memanfaatkan suatu persamaan kalau jumlah semua titik sampel yang ada di ruang sampel itu sama dengan satu kan itu kan suatu ini ya suatu apa kepastian gitu ya kalau ruang sampel ya pasti semestanya ya semestanya kan satu jadi dengan persamaan ruang sampel itu oh iya Pak terima kasih Pak oke nanti kita ini bisa menggunakan ini persamaan ini buat cerita yang lain ya misalkan dadunya itu ini yang primanya peluang bilangan yang prima itu misalkan 4 kali dari yang bukan prima bisa saja seperti itu ya nanti kita akan mendapatkan nilai W yang berbeda kalau gitu nah disini ada latihan nah coba ini kalian kerjakan ini masih berkaitan dengan kejadian yang objeknya itu tidak seimbang ya tapi disini bukan dadu tapi suatu kartu ya kartu bridge ya nah jadi kita punya satu set kartu bridge yang isinya ada 52 kartu ya kalian tahu ya isinya ada apa ada masing-masing kan ada 13 ya 13 yang spade spade itu scope ya terus ada yang diamond itu yang wajik terus ada yang flower ini yang keriting terus satu lagi heart itu yang ya hati ya oke kita punya suatu ini apa namanya tadi satu oke satu apa namanya kejadian seperti ini aturannya seperti ini aturan dari dadunya eh bukan dadu ya kartunya ya diketahui peluang terambilnya kartu spade itu dua kali dari kartu diamond terus peluang terambilnya kartu diamond itu tiga kali dari peluang kartu flower ya terus peluang kartu flower itu empat kali lebih besar dari kartu yang heart tentukan peluang yang diambil itu jadi satu kartu yang diambil itu adalah kartu yang bergambar kartu yang bergambar itu sebentar 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 ini yang diambil satu ya diambil satu ini saya salah nulis kayaknya maksudnya ini kartu bergambar saja ya nggak ada nama-namanya ini oke jadi kartu bergambar saja nanti ini saya ganti jadi kartu bergambar itu kartu yang apa ya kartu jack queen sama king nah itu peluangnya berapa eh sebentar kalau seperti itu ini nggak oh atau gini aja deh yang jadi pertanyaannya itu ini aja kartu bergambar tapi dari ini dari spednya saja kartu bergambar dari sped ini berapa terus kartu yang bergambar dari heartnya ini berapa lalu yang dari flowernya ini berapa ini kalau nggak saya edit sebentar ini waktu itu salah sepertinya sebentar saya stop dulu ya oke sambil kalian kalau ada yang mau ini istirahat dulu silahkan mungkin ngambil minum atau kemana pak jenis bertanya pak ya gimana itu tadi yang disoalnya itu peluang flower itu empat kali empat kali empat kali dari empat kali dari heart ya betul ini saya edit dulu ya pertanyaannya ini ada yang salah kemarin ya pak terima kasih pak ya mungkin kalian bisa mencari nilai W nya dulu ya jadi nilai W nya itu adalah satu kartunya gitu jadi nanti dikali dengan 13 ya kali 13 ya betul ya karena kan satu jenis spade itu kan ada 13 kartu gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih oke mungkin gini ya jadi kalau gini jadi lebih jelas mana tadi nah gini nah jadi tentukan peluang kejadian E ya yaitu PE E nya itu apa E nya itu adalah himpunan yang isinya ini jack spade queen heart sama king flower nah berarti kamu kalian harus menghitung ini dulu masing-masing kartu ini peluangnya berapa jack spade ini berapa queen heart ini berapa terus king flower berapa terus dijumlahkan karena disini kan yang ditanyakan peluangnya kejadian E ya jadi peluang suatu kejadian E itu adalah jumlah semua peluang anggota yang ada di E itu nah berarti kan kamu harus tahu ini dulu peluang kartu ini berapa nih yang spade nya kalau yang heart nya berapa yang flower nya berapa nah caranya dengan yang tadi ya yang disini tadi dimisalkan W terus nanti dicoba jumlahkan ya atau mungkin membutuhkan beberapa variable jadi nanti harus ada yang disubstitusi dulu mungkin ya oke silahkan dicoba ada yang sudah bisa oke ini ada yang sudah bisa Fatima ya gimana caranya mau coba ini gak share screen di foto ya Pak di foto dulu terus di ini boleh oh iya boleh boleh di foto oke bisa gak Pak ini cek oh iya benar-benar oke gimana tadi caranya kalau ini kan yang spade kan dua kali diamond terus diamond tiga kali flower flower empat kali heart nah berarti kalau heart itu kan peluangnya ya sekali berarti kan Pak oke betul jadi saya umpamain kalau yang heart itu jadi kartunya ini kan kalau tadi pakai W saya pakai H oh iya betul terus yang heart itu kan satu terus karena yang flower itu empat kali heart maka empat dikali satu jadi empat H yang diamond itu karena tiga kali flower maka tiga dikali empat dua belas H terus yang spade itu karena dua kali diamond maka dua dikali si yang diamond tadi dua belas maka dua puluh empat H oke nah terus dijumlahin jadi empat puluh satu H itu secara oh iya betul karena peluang harus satu maka satu per empat satu betul kan ditanya apa ya tadi pertanyaannya nah itu kan ditanya yang spade yang gambar yang gambar tapi yang spade itu ya Pak jack spade ya jack spade itu dua apa peluangnya dua empat per empat satu ditambah yang dua empat per empat satu dari mana ini oh yang ini ya kan satu kartu spade kan peluangnya eh titiknya kan dua empat per ini kan Pak kalau pakai hati hitung di bawahnya itu oke itu yang dua puluh empat ini dia satu kartu spade atau tiga belas kartu spade itu oh iya berarti berarti tinggal di per tiga belas aja sebenarnya jadinya dua empat per tiga belas per empat satu gitu Pak betul karena dua empat per tiga sorry dua empat per empat satu itu adalah tiga belas spade itu ya oke tiga belas spade itu maksudnya tiga belas tiga belasnya gitu tapi kan kita yang akan dihitung hanya yang jacknya saja oh berarti itu dua puluh empat per tiga belas per empat puluh satu ya Pak jadi penyebutnya tiga belas kali empat satu oke terus kalau yang heartnya juga sama aja sebentar ya tinggal dibagi tiga belas lagi yang ini juga sama akhirnya yang hasilnya juga ada tiga belasnya di bawahnya oke berarti ini salah karena belum dibagi tiga belas itu ya Pak ya betul karena ada per tiga belasnya harusnya ya oke oke ini sudah bagus ya ya oke seperti itu ya yang lain paham ya ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang lain sudah cukup jelas ya yang dari Fatima tadi ya oke ya kalau gitu kita coba lanjut itu ya jadi itu tadi contoh ini ya contoh suatu kejadian yang objeknya itu tidak setimbang gitu ruang sampelnya titik-titik sampelnya itu tidak seimbang kalau yang umum kita temui di soal-soal biasanya kan yang seimbang ya nah kayak seperti itu oke ini selanjutnya ada aturan penjumlahan ya terkait peluang ya penjumlahannya seperti apa jadi kalau gabungan ya gabungan dari dua dua apa kejadian di suatu apa eksperimen statistik jadi kalau A gabung B berarti kita hitung dari PA ditambah PB dikurang PA iris B jadi harus memperhatikan irisannya juga supaya tidak terhitung dua kali ya yang disini ya ya ini seperti di matematika deskripsi yang lalu terus kalau misalkan ada tiga kalau ada tiga seperti apa jadi ada A, B, C kalau di diagram Venn itu gambarnya seperti ini nah jadi supaya kita bisa menentukan gabungannya pertama kan kita jumlahkan dulu PA tambah PB tambah PC terus disini ada yang terhitung dua kali dan ada yang terhitung tiga kali ya disini ya nah jadi pertama dikurangi dulu dengan yang disini A iris C nah disini dikurangi yang B iris C terus dikurangi dengan yang A iris B tapi ketika dikurangi tiga hal tadi yang tengah ini ternyata jadi hilang jadi kita perlu tambahkan lagi irisan yang ketiganya sehingga dengan aturan ini itu bisa meng-cover ini ya gabungan antara A, B, Sama, C kayaknya kalau ada tiga nah kalau ada empat gimana nah itu berarti gambarnya mungkin kalau empat ini ya enggak dua dimensi gini nanti D-nya di depan di depan sini ya silahkan nanti dicoba gimana tapi umumnya kita pakai yang tiga aja kalau untuk digambar seperti ini nah ini yang materi penting yang mulai hari ini jadi terkait peluang bersyarat yang tadi kan hanya review-nya dulu ya itu ya nah ini peluang bersyarat ini sangat penting untuk yang selanjutnya nanti yang teorema bias nah jadi peluang bersyarat waktu itu pernah dibahas di matematika diskret belum ya saya lupa belum ya sepertinya ya ada yang ingat enggak ya sepertinya belum ya tapi mungkin beberapa kalian ada yang pernah mempelajari ini ya dulu pada saat di SMA atau SMK dulu ya jadi peluang kejadian yang B itu terjadi jika diketahui bahwa kejadian A itu telah terjadi sebelumnya makanya ini peluang yang bersyarat B tapi bersyarat A gitu jadi kita sebenarnya yang ditanya ini adalah peluang B tapi syaratnya A itu harus terjadi dulu gitu jadi dinotasikannya B bersyarat A nah berarti gimana artinya kita itu menghitung peluang B terjadi relatif terhadap kejadian A yang semula oke jadi A nya harus terjadi dulu dan ini terhadap ruang sampel S oke notasinya seperti ini ya P B garis A ini artinya P peluang kejadian B bersyarat A gitu dan ini bisa kita peroleh dengan cara seperti ini P A iris B dibagi dengan P A nah jadi kalau P A iris B ini adalah peluang dimana A itu apa peluang anggota ini kejadian A yang sekaligus kejadian B jadi irisan di A ada dan di B ada itu peluangnya berapa nah jadi ini dibagi dengan peluang A nah peluang A ini kan yang sebagai syaratnya A nya sebagai syaratnya nah berarti kalau disini P A itu harus lebih besar sama dengan 0 soalnya kalau misalkan P A nya 0 ini kan jadi tak terdefinisi artinya gimana tak terdefinisi itu jadi kita mencari peluang B bersyarat A tapi A nya itu enggak mungkin terjadi A nya enggak mungkin terjadi karena 0 kalau 0 gimana iya kan jadi syaratnya P A nya lebih dari 0 nah kalau kita ubah ke bentuk perkalian berarti gimana ya tinggal kita kalikan ke sini dapatlah persamaan ini P A iris B sama dengan P A dikali P B bersyarat A nah ini persamaan yang penting untuk yang selanjutnya nanti oke kalian ingat-ingat ya ini kalian catat aja sekalian ya ini kan enggak panjang ya silahkan dicatat dulu P B bersyarat A dan ini akan berbeda ya kalau misalkan kita tukar ya P A bersyarat B kalau P A bersyarat B gimana B nya yang terjadi dulu B nya yang terjadi dulu berarti B nya itu jadi syaratnya gitu ya nah jadi sama dengan apa P A iris B dibagi dengan P B P B nya yang lebih dari 0 oke seperti itu nah ini ada seperti ini coba dibaca dulu oke nah jadi ini ya misalkan kita punya suatu data ya seperti ini ya di suatu ruang sampel populasi orang dewasa dibedakan atas laki-laki wanita bekerja dan tidak bekerja oke seperti pada tabel ini ya oke jadi yang pria yang bekerja ada 460 yang tidak bekerja ada 40 jumlah yang prianya ada 500 ya terus yang wanita ada 140 yang bekerja yang tidak bekerja ada 260 jumlah semuanya ada 400 sehingga kalau kita lihat ini akumulasinya yang bekerja ada 600 yang tidak bekerja ada 300 terus total seluruhnya ada 900 nah ini termasuk yang wanita atau yang pria juga nah sekarang misalkan kita punya kejadian M sama E M itu kejadian seorang laki-laki yang dipilih jadi ini ceritanya kita akan memilih seorang dari yang ada di sini gitu ya oke M itu kejadian seorang laki-laki dipilih kalau yang E itu kejadian seorang yang terpilih itu bekerja gitu nah jadi entah ini pria atau wanita E itu adalah kejadian seorang yang terpilih itu mempunyai pekerjaan yang bekerja berarti nah berarti kita bisa lihat yang tadi kalau yang ditanya ini apa nih nah jadi di sini misalkan yang ditanya itu adalah peluang dimana seseorang itu laki-laki tapi dengan syarat dia harus yang bekerja nah berarti kan itu kita notasikan sebagai ini P M garis E jadi pertama itu sebenarnya yang kita hitung itu ya peluang dia itu laki-laki tapi syaratnya dia harus bekerja gitu nah ini sebagai syaratnya nah berarti kita caranya gimana kita ingat persamanya tadi PM bersyarat E itu adalah PM iris E dibagi dengan PE nah jadi gimana nih kalau seperti ini berarti kita harus tahu dulu PM iris E nah M iris E itu adalah suatu kejadian yang anggotanya itu ada di M dan ada di E juga artinya dia laki-laki dan sekaligus bekerja gitu ya nah ini ada berapa laki-laki yang bekerja disini pria ya sama aja ya 460 ya nah 460 makanya disini 460 terus disini PE PE itu apa ya peluang E peluang yang seseorang itu bekerja entah itu laki-laki atau perempuan ya PE-nya ada berapa ini 600 nah makanya dia dibawahnya sini 600 jadi 460 per 600 ya jadi berapa 23 per 30 nah ini adalah peluang dimana seseorang yang dipilih itu laki-laki dengan syarat dia harus bekerja gitu seperti ini oke nah sekarang gimana kalau dibalik nah peluang seseorang itu bekerja dengan syarat dia itu laki-laki nah gimana tuh kalau dibalik berarti kan sama aja PE garis M gitu ya nah itu gimana coba bedanya dimana bedanya berarti bedanya itu ya hanya disini saja ya sebentar ini berarti bisa nulis disini gak nih oke jadi kalau misalkan PE garis M ini berarti E bersyarat M berarti kan ini PE M eh E dulu ya PE garis M meskipun sama saja sebenarnya yang di bagian atas ini hanya bedanya yang di bawahnya saja disini PM jadi sebenarnya peluang bersyarat itu bedanya hanya di pembaginya sini ya jadi seolah-olah seperti beda apa namanya ruang sampel bukan ruang sampel ya ya pembaginya sih sebenarnya relatif sebenarnya ya seperti yang tadi dikatakan dia memang relatif terhadap kejadian yang menjadi syaratnya gitu kalau yang ini syaratnya E ini syaratnya M jadi ini sama saja atasnya 460 tapi yang beda itu bawahnya M itu yang apa tadi yang bekerja ya eh yang laki-laki ya laki-laki tadi berapa sebentar berapa tadi laki-laki 500 ya nah berarti disini 500 oke berarti disini 500 nah kan berbeda ya nah seperti itu ya jadi mana yang menjadi syarat duluan itu akan menghasilkan nilai peluang yang berbeda gitu oke mungkin seperti itu ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang ini jadi sebenarnya persamaannya itu hanya ini sih hanya ini saja ya yang bersyarat itu nah ini saya mau kasih contoh yang kalau disini kan sebenarnya melihat peluangnya kan dari kuantitas ini dari kuantitas objeknya ada berapa dibagi jumlah seluruhnya gitu ya nah ini kita coba ambil contoh yang nilai peluangnya itu bukan dari kuantitas itu tapi diberikan di soalnya misalkan sebentar 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 oh iya oh iya gini ya kalian kalau on cam terus akan ini enggak sih menggunakan banyak kuota enggak ya gimana gimana kalau misalkan apa enggak perlu apa ya kita sepakati aja jadi enggak perlu on cam supaya kalian enggak habis ini ya banyak kuota ya tapi nanti kalau misalkan saya butuhkan untuk diaktifkan untuk misalkan bukti screenshot nanti kita ini ya kita nyalakan aja gitu ya jadi sekarang enggak masalah deh dimatikan aja tapi ini ya kalian meskipun dimatikan jangan kemana-mana oke siap ya oke tapi kalau mau tetap dinyalakan ya enggak masalah terserah oke ya 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 jangan sambil tidur ya oke ya kita lanjut lagi tadi saya mau kasih contoh yang disini oke ya nah disini saya mau ini siapa mau kasih contoh ini contohnya saya kasih di semester kemarin juga oke nah jadi misalkan nih ada suatu ini perlombaan ada kompetisi memasak gitu misalkan namanya master safe tau enggak kalian tau ya oke tau enggak nah jadi misalkan ya disana itu ada dua juri nah jadi ada dua juri A sama J jadi ini ada safe nya gitu jadi seseorang itu sedang apa namanya mengikuti kompetisi itu dan makanannya akan dinilai oleh si ini dua juri ini gitu nah jadi pertama itu dinilai oleh juri A dulu gitu ya nah jadi jika juri A safe A ya misalkan ini safe A safe Akmal misalkan nah misalkan juri A si Akmal deh misalkan ya oh iya safe ya disini ya alah gitu ya jika A itu apa namanya berkata iya jadi kesimpulannya disini iya atau tidak gitu ya maksudnya enak atau tidak enak ya mungkin kita iya atau tidak aja ya supaya simpel ya jika A berkata iya maka peluang si J nya berkata iya juga itu adalah 0,6 nah tapi kalau misalkan A ini berkata tidak tidak itu maksudnya ya dia tidak suka dengan masakannya ya misalkan ya maka peluang J berkata iya nya itu misalkan 0, ini dia lebih kecil gitu ya jadi karena ini udah bilang duluan jadi dia mempengaruhi keputusannya gitu ya seperti ini nah kemudian di awal ini dia punya peluang ya peluang A itu adalah 0,7 misalkan nah jadi jadikan si J ini dia harus ini ya apa namanya keputusannya dia akan ya atau tidak itu bergantung dengan si A gitu mau mengatakan apa gitu nah jadi coba kalau mencari ini gimana nih P J persyarat A J ini artinya J berkata ya gitu ya tapi kalau J aksen itu J berkata tidak ya nah itu jadi kalau ini gimana nih bisa gak nah ini kalau yang seperti ini coba kalian buat ini dulu buat diagram pohonnya nah diagram pohonnya gimana diagram pohonnya jadi pertama gini disini ini gitu ya ini A ini A aksen pertama A ini artinya A itu bilang iya gitu ya ini peluangnya adalah 0,7 nah berarti kalau A aksen itu A nya berkata tidak ya berarti 0,3 gitu nah tapi disini kita bisa buat kemungkinan yang berikut penilaian berikutnya oleh juri yang satunya berarti disini apa J nya setuju atau J nya tidak setuju gitu ya atau bilang tidak gitu ya nah ini J nya setujuinya berapa 0,6 yang tadi 0,6 kalau J yang tidak suka berarti 0,4 ya nah terus ini ada kemungkinan juga disini misalkan disini J nya setuju nih suka A nya tidak tapi berikutnya J nya iya gitu nah berarti berapa ini 0,4 oke nah jadi bertukar ya nilainya sebenarnya tidak harus bertukar ya ini tergantung yang diketahui saja nah J aksennya berapa 0,6 berarti nah ini kalau yang disini kita garis disini ini artinya apa yang disini berarti disini ini artinya peluang A iris J nah yang disini nih nah kan A iris J ya yaitu berapa disini dia A terus disini J berarti 0,7 kali 0,6 nah ini berapa 0,42 ya oke nah terus kalau yang disini ini apa ini berarti peluang A bilang iya tapi J nya tidak gitu ya berarti 0,7 kali 0,4 berarti berapa 0,28 gitu seterusnya yang disini juga gitu ini peluang A nya bilang tidak dan J nya iya gitu ini berarti gimana 0,3 kali 0,4 ya jadi 0,12 oke ini juga nih P A ini tidak semua berarti ya oke 0,3 kali 0,6 0,18 ini kalau dijumlahkan hasilnya pasti sama dengan 1 gak ya bener ya sama dengan 1 ya oke nah tadi yang ditanya apa yang ditanya itu P apa tadi ya apa tadi lupa ya J ya J bersyarat A ya nah ini berarti gimana kalau gini jadi kita mencari peluang si ini juri J ini itu akan berkata iya tapi dengan syarat A nya itu harus berkata iya juga sebelumnya nah berarti kan ini sama dengan P J iris A dibagi dengan P A karena ini syaratnya kan harus A dulu gitu ya nah ini berarti gimana berarti kan harus cari ini dulu lihat aja dari yang tadi nih nah disini kita pakai sifat irisan kalau sifat irisan itu kan dia komutatif jadi kalau misalkan disini A iris J sama gak dengan J iris A sama ya ya sama Pak oke nah berarti ini sebenarnya sama dengan yang ini juga saya yang 0,42 ya oke berarti disini 0,42 dibagi dengan peluang A nya berapa 0,7 Pak 0,7 ya nah berarti tinggal ini oke jadi ini tinggal di bagi aja hasilnya berapa nah gitu juga untuk yang bersyarat yang satunya kalau yang P J bersyarat A aksen ini gimana berarti oke apa J iris A aksen dibagi dibagi A aksen P A aksen oke gitu ya nah itu sama aja ya jadi tinggal dilihat disini yang mana P J aksen nih ya 0,12 ya dibagi dengan P A aksen nah disini P A aksennya yang mana ini ya 0,3 oke ini hasilnya berapa ini tinggal dihitung aja ya oke dan ini nanti bisa kita cari apa setiap J syarat A atau J atau J bersyarat A aksen nah tapi sekarang kalau dibalik bisa nggak dibalik kalau kita meskipun ini ya di kejadiannya itu si ini si apa si juri A ini kan yang menilai duluan gitu ya tapi kalau kita ingin seolah-olah menghitung nih berapa peluangnya kalau J dulu yang ini yang menilai gitu jadi kita mencari peluang A nya berapa kalau J nya itu setuju gitu ya nah ini gimana nih kalau gini berarti kan kita harus menghitung ini ya P A iris J tapi dibagi dengan P J nah kita bisa nggak mencarinya ya kira-kira ya ini nih kalau kita cari nih gimana nih kalau P A iris J bisa didapat dari sini ya ada nih disini kan A iris J tapi kita disini perlu P J peluang J nah dapat dari mana peluang J itu nah ternyata peluang J itu kita bisa ini bisa apa namanya ada apa namanya itu ya sifat himpunan ya jadi kalau J itu sebenarnya adalah J iris A yang digabung dengan J iris A aksen bener nggak ini ini suatu apa ya suatu identitas gitu ya kalau di ini ya kalau di matematika di teori himpunan ya bener nggak itu bener ya oke jadi kalau bener ini bisa kita pakai disini jadi kalau misalkan memang dia gabungan ini bisa kita tuliskan P J itu sebenarnya adalah P J iris A yang ditambah dengan P J iris A aksen kenapa ditambah oh iya sebenarnya kalau gabungan ya dari dua himpunan itu ditambah lalu dikurang irisannya cuman kita lihat lagi ini kira-kira ini sama yang ini ada irisannya apa nggak nih ya katakanlah misalkan ini apa ya X gitu ya X sama Y jadi kalau peluang X gabung Y itu kan P X ditambah P Y dikurangi P X iris Y tapi sementara disini X sama Y ini nggak ada irisannya dia himpunan kosong kalian silahkan dicek dengan sifat-sifat himpunan operasi himpunan ini X dengan Y ini adalah kalau diiriskan itu himpunan kosong karena ini merupakan partisi yang satunya termasuk di A satunya masuknya di A aksen jadi pasti tidak ada irisannya nah jadi karena kita bisa pakai ini ini bisa kita hitung P J nya P J nya berapa P J iris A yang disini 0,42 oke ditambah dengan P J iris A aksen 0,12 oke jadi kita dapatkan 0,54 ya ini adalah nilai untuk ini P J jadi kita bisa hitung ternyata ini ya apa nih tadi P C bersyarat A itu nilainya P A iris C nya 0,42 dibagi dengan 0,54 nah ini hasilnya jadi kita bisa mendapatkan suatu nilai peluang kalau misalkan eh sebentar kebalik gak sih oh A iris C ya tadi A iris C sebentar nih oke kebalik bersyarat ya disini tadi A dulu kalau disini C nah gitu jadi awalnya kan kita tadi di cerita awalnya kita punya kalau A yang dulu yang menilai baru berikutnya si J nah tapi disini kita seolah-olah kita balik ceritanya gitu jadi kalau J yang dulu yang menilai lalu bagaimana dampaknya ke si A jadi kan sama aja kayak peluang A dengan syarat si J nya ya sebagai kejadian yang terjadi sebelumnya gitu dan ternyata bisa kita ini ya bisa kita hitung peluangnya seperti ini oke seperti itu terkait ini peluang bersyarat ya nanti ini akan terpakai untuk yang setelah ini ya ada lagi yaitu yang teorema bias oke mungkin saya awalnya memang banyak menjelaskan disini dulu supaya yang biasnya lebih paham nantinya oke ada yang mau ditanyakan sampai sini silahkan kalau ada yang bertanya silahkan disampaikan di ini ya gimana sih ini gimana 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 ini ya ah gini oke gimana ada yang mau ditanyakan ya ya gimana boleh scroll ke atas Pak bagian tree-nya ke atas di bagian grafnya ini ya ini ya oke jadi disini nih kita yang penting bisa ini gak buat dari ceritanya tadi dibuat ke model diagram pohon ya nah jadi ini kan ini kejadian yang pertama kemungkinannya kan A atau A aksen A itu artinya kalau si A itu bilang iya terus kalau A aksen itu A nya bilang tidak lalu si J nya itu yang mengikuti dari si A ya ini nanti saya share di ini ya di classroom oke ya sudah cukup jelas Pak izin bertanya Pak ya silahkan rahmat untuk tadi yang peluang yang mana yang bawah lagi Pak ini itu kenapa ya Pak J sama dengan diirisan A yang ini ya oh yang ini oh yang di ini ya warna ini ya oke jadi ini sepertinya gini J itu sebenarnya sama dengan J iris A digabung dengan J iris A komplement itu kalau kita lihat buktinya itu bisa di sini coba di diagram fan ya coba di diagram fan misalkan kita punya himpunan semesta terus kita punya A itu di sini A ya misalkan ya terus kita punya J J itu misalkan yang ini nah ini J berarti kalau J iris A itu yang mana J iris A itu kan yang di sini ya nah gitu kan terus kalau misalkan J iris A komplement yang mana berarti kan harus tahu dulu A komplementnya itu yang mana A komplement itu kan yang di luar A tapi masih di dalam semesta gitu ya jadi yang di luar sini ya kan nah itu kalau kita warnain yang mana itu J iris A aksen pasti yang di sini sehingga itu kalau kita gabungkan akan menjadi J itu sendiri ya bagian J yang termasuk di A dan bagian J yang termasuk di A komplement kalau dijumlahkan atau digabungkan gitu di sini itu akan menjadi J itu sendiri nah makanya di sini tadi dapat suatu persamaan gitu J sama dengan J iris A gabung dengan J iris A aksen nah ini kalau misalkan di ini kita mau cari peluangnya gitu ya peluang J ini berapa kita pakai sifat yang tadi kalau misalkan peluang dari gabungan kedua kejadian yang misalkan X sama Y gini kita harus mempertimbangkan irisannya nah jadi PJ ini sebenarnya sama dengan PX ditambah PY dikurangi PX iris Y X iris Y itu berarti kan ini diiris sama ini kira-kira irisannya ada nggak itu kalau dilihat dari gambar nih yang warna biru ini sama warna hijau ini ini nggak ada irisannya nggak tidak ada ya karena kan dia memang saling saling lepas gitu ya yang biru ini dia masuknya di A yang hijau ini dia masuknya di A komplement jadi dia saling lepas saling terpisah gitu nah sehingga irisannya kosong jadi kalau irisannya kosong disini kita nggak perlu nuliskan minus yang lainnya jadi cukup PJ iris A ditambah dengan PJ iris H aksen nah dan ini dua hal ini kan sudah kita dapatkan disini tadi nih yang ini PA iris J nya ada disitu kan nah terus PA aksen iris J ada juga oke nah jadi bisa kita lihat dari situ ya oke nah sekarang coba ini kita coba yang kalau ada tiga ya kalau ada tiga ada nggak nih oke nanti oke mungkin di soal yang ini tadi ada yang mau ditanyakan lagi nggak tadi Rahmat gimana sudah jelas jadi nanti kalau soal ceritanya diganti bisa ya kalian ya mungkin nanti disini cabangnya ada tiga jadi selain ia atau tidak ada ragu-ragu gitu ya nah tapi tetap itu kalau dijumlahkan harus sama dengan satu ya di setiap satu ini tapi kalau setelah nanti dikalikan ya setiap yang disini sama dengan satu ya oke kita lanjut dulu ke yang contoh berikutnya yang ini oke nah ini jadi kalau yang kejadian yang saling bebas nah jadi misalkan A sama B itu saling bebas saling tidak oh ya ada yang resen ya siapa tadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya siapa oke tidak jadi ya oke yaudah kita lanjut lagi ya nanti yang catatan yang tadi saya share di classroom ya oke nah jadi untuk kejadian yang saling bebas berarti kalau misalkan B bersyarat A itu pasti oke pasti tidak akan ini tidak akan berpengaruh gitu ya kita mencari peluang B dengan syarat A tapi B dengan A itu saling bebas jadi kalau peluang bersyarat tapi A ini tidak berpengaruh pada B berarti dia syaratnya jadi tidak berguna jadi sama dengan peluang B itu sendiri begitu juga PA bersyarat B kalau dia saling bebas akan menjadi PA itu sendiri jadi dia akan independen A sama B oke nah seperti ini misalkan kita punya kartu bridge satu set kejadiannya yang pertama ini kita ambil kemudian kejadian kartu pertama AS yang AS disini kan ada 13 kemudian dikembalikan lagi nah kejadian yang kedua itu kartu keduanya adalah yang spade yang spade ini eh sorry yang AS tadi ada 4 yang spade yang ada 13 oke nah sekarang pertanyaannya gini apakah kejadian A dan B itu saling bebas gitu ya nah disini karena pengambilannya itu dikembalikan terus ada pengambilan pertama pengambilan kedua berarti kan dia tidak akan berpengaruh ya ya kalau tidak akan berpengaruh berarti ya ketika mencari PB berseret A sama dengan PB itu sendiri jadi dia dia tidak akan dipengaruhi sebelumnya itu dapat apa itu AS atau tidak karena kan dikembalikan lagi nah jadi sama dengan PB itu sendiri gitu ya saya rasa ini mudah dipahami ya untuk yang saling bebas ya nah ini yang tidak saling bebas jadi ini yang bergantung nah jadi ada dua tas beberapa dua tas yang berisi beberapa bola kemudian tas satu berisi empat bola putih tiga bola hitam tas dua tiga bola putih dan lima bola hitam oke terus pertama itu akan diambil sebuah bola secara acak dari tas satu jadi pertama dari tas satu dulu diambil bolanya apapun yang didapatkan itu dimasukkan ke tas yang nomor dua nah kemudian dari tas yang nomor dua yang tadi sudah ditambahkan bola tambahan itu akan diambil lagi satu bola secara acak dari situ nah diminta kita untuk memodelkan permasalahan ini dalam peluang bersyarat nah tentunya kalau disini dia akan dependen ya dependen itu bergantung jadi bola yang diambil dari tas satu tadi itu yang warnanya apa itu akan berpengaruh ke ruang sampel yang ada di tas dua tentunya jadi kalau kita modelkan seperti ini misalkan di tas satu ada 4 W 3 B ini B ini yang black yang hitam terus kalau misalkan yang diambil dari tas satu ini adalah B berarti di tas kedua ini black nya akan bertambah yang semulanya berapa semulanya 5 dia akan bertambah jadi 6 nah nanti kan tentu akan berpengaruh ke ruang sampelnya nah kemudian kalau yang di tas satu itu yang diambil adalah yang putih yang white berarti di tas kedua yang bertambah adalah yang W nya seperti ini dan akan berpengaruh juga di ruang sampelnya jadi masing-masing ini nanti kita akan mendapatkan peluang B iris sorry B1 iris B2 ini artinya apa ini B1 itu adalah pada pengambilan satu itu mendapatkan bola warna hitam nah kalau B2 ini pengambilan kedua yang bola warna hitam nah ini tinggal dikalikan seperti ini 3 per 7 kan dari sini tadi 3 dibagi seluruhnya ada 7 terus yang di sini 6 per 9 dari mana yang di sini ya di tas kedua hasil dari sini tadi 6 per 9 seterusnya ya nah ini kalau kita kalikan terus nanti dijumlahkan ke bawah pasti nilainya sama dengan 1 ya nah ini karena seluruhnya kan sama dengan 1 oke jadi permodelannya seperti ini nah kalau misalkan nanti yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah apa nih peluang bola sentara oke sini saja yang ditanyakan adalah peluang dia mendapatkan bola warna hitam black di nomor eh di pengambilan kedua ya tapi dengan syarat sebelumnya itu warna putih di kotak yang pertama gitu ya nah ini berarti bagaimana P B2 iris dengan W1 dibagi dengan P W1 nah gini berarti kalau ini kita tinggal lihat aja yang tadi B2 sama W1 eh sorry W2 B1 yang ini ya oke ini berarti berapa ini 9 per 63 ya oke 9 per 63 nah dibagi dengan P W1 Pw1 ini berapa disini dapat warna putih ketika di pengambilan pertama ya 4 per 7 nah ini berarti tinggal kita kalikan disitu disini 4 per 7 eh dibagi ya disini ya nah ini hasilnya tinggal di kali aja ini kali 7 per 4 ya nah oh ternyata dapatnya berapa nih 1 per 4 ya oh ya 1 per 4 ternyata gitu ya ini kalau kita mencari peluang mendapatkan bola warna hitam di pengambilan tas kedua tapi dengan syarat yang di tas pertama tadi dapat warna putih ya seperti itu oke cukup jelas ya itu ya oke nah ini penerapan di rangkaian listrik ini juga sama disini ada komponen listriknya peluang A ini bekerja itu 0,9 B ini bekerjanya 0,9 C nya 0,8 D nya 0,8 nah disini ditanya nih apa sistem bekerja jika komponen A dan B itu bekerja ya eh sebentar oke oh A sama B itu harus bekerja tapi C sama D itu minimal salah satu aja ya kan ini seri ini paralel ya nah berarti nih gimana yang A coba peluang semua sistem ini bisa bekerja gimana berarti kan ini ini iya ini iya ini iya ini bisa iya bisa tidak ya minimal disini salah satu aja nah berarti kalian bisa menggunakan apa kemungkinannya ya gimana nih berarti gimana peluangnya bisa kesini bisa kesini gitu ya bisa gak nah ini solusinya gini jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi himpunan ya itu gini A iris B iris C gabung D ini yang dibuat dalam apa notasi irisan sama gabungan ya kalau yang rangkaiannya seri itu berarti kita pakai irisan kalau yang paralel dia pakainya gabungan nah jadi seperti ini terus karena dia tidak saling berkaitan ya antara A sama B jadi peluang A ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi peluangnya si B jadi dia saling independen jadi kalau kita hitung P A iris B ya akan sama dengan P A dikali P B dikali dengan P C gabung D gitu ya nah jadi seperti ini sekarang kita tinggal menghitung ini nih P C gabung D ini gimana nah kita memanfaatkan ini sifat yang ada di teori himpunan kalau kita menghitung P dari suatu kejadian itu sama dengan P dari ini 1 dikurangi komplementnya gitu ya atau ini saya kasih catatan disini jadi kalau kita punya P X ini akan sama dengan 1 dikurangi P X aksen gitu jadi peluang kejadian X itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian komplementnya ya nah ini seperti ini oke kemudian menggunakan ini menggunakan hukum demorgan ya yang kalau P X iris Y ini kalau di komplementkan jadinya apa ini yang di komplementkan yang di dalam ya misalnya aksen gitu ya ini akan sama dengan P X aksen di gabung gitu ya Y aksen ini ini kalau keduanya kita aksenkan tapi masih dalam kurung gitu ya oke nah jadi yang disini tadi ini adalah komplementnya dari yang ini nih nah jadi ini ini ya ini sama dengan ini nah ini dengan sifat di teori himpunan itu operasi himpunan oke nah terus kita sudah dapat ini ya nah disini kita lihat lagi C aksen sama D aksen ini irisan ya tapi tidak saling ini tidak saling berkaitan antara C sama D jadi kita bisa pisahkan jadi seperti ini intinya disini kalau ada gabungan dibawa dulu ke irisan terus kalau ada irisan itu nanti akan menjadi perkalian ya seperti ini nah akan menjadi perkalian seperti ini kenapa bisa jadi perkalian secara langsung ya karena antara komponen itu tidak saling mempengaruhi apakah si A itu bekerja atau tidak itu tidak akan mempengaruhi si B nya gitu ya karena disini yang diperhatikan adalah sistemnya yang bekerja atau tidak bukan yang satu komponen bergantung dengan komponen lain bukan gitu ya oke nah kalau sudah bentuknya seperti ini sudah perkalian setiap peluang masing-masing setiap komponen tinggal dimasukkan hasilnya dapatlah nilainya sekian ini peluang sistem itu bekerja oke nah disini belum pakai yang bersyarat ya mungkin kita coba lihat yang kedua yang B nya nah yang B nya ini apa ini komponen C ini tidak bekerja oke given that the entire system work berarti yang jadi syaratnya ini adalah yang sistemnya harus bekerja gitu ya jadi sebenarnya yang ditanya ini peluang dimana C ini tidak bekerja atau ya berarti kalau tidak bekerja ya berarti nilainya yang 0,2 ya karena disini tulisannya C nya ini suksesnya 0,8 nah C nya ini tidak bekerja dengan syarat sistemnya harus ini harus bekerja nah berarti kita bisa tuliskan ini ya kalau tadi gimana di peluang bersyarat atau tuliskan dulu nanti saya agak susah pakai ininya ya oh atau disini saja deh disini ada papan tulis ya kalau nggak salah ya oh kalau saya server papan tulis ininya nggak kelihatan ya tapi ya sudah deh disini saja oke nah oke sebentar hmm oh begini saja deh oke 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 Oke, ini ada yang bertanya dulu mungkin. Kok chatnya enggak muncul ya? Ya, gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Jadi tadi gini ya. Sebentar, ini saya pakai ini saja. Jadi tadi kan kita sudah menghitung yang di atas. Peluang, sistemnya bekerja. P, sistem, works. Terus ini tadi sudah dapat nilainya, 0,7 sekian. Kemudian sekarang ditanya, peluang C-nya itu tidak bekerja. Berarti C-aksen tidak bekerja. Tapi dengan syarat, sistemnya harus bekerja. Nah, berarti kan kalau kita pakai ini, pakai persamaan yang tadi di peluang bersyarat. Ini adalah P, C-aksen, iris dengan yang sistem works-nya. Sistem bekerja gitu ya. Dibagi dengan peluang, sistem itu bisa bekerja. Nah, kalau yang bawah sini kan kita tadi sudah dapat nih yang ini, 0,7. Nah, berarti kan kita harus menghitung yang ini. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, jadi ternyata kapan sistem itu bisa bekerja, tapi C-nya tidak ikut. Tidak ikut bekerja, atau C-aksen. Ya, berarti sama seperti ini. Kalau kita lihat di gambarnya tadi. Kalau di sini tidak bekerja, supaya ini bekerja kan berarti D-nya harus bekerja nih. A sama B juga harus gitu ya. Harus menyala lah gitu ya. Kalau kita anggap ini lampu gitu. Ini harus menyala semua. A, B, D ini bekerja, tapi C-nya tidak. Nah, berarti kita bisa tuliskan, jadi yang ini tadi nih. P, A, iris B, iris C-aksen, iris D gitu. Nah, jadi sehingga kita bisa masukkan nih. Ini kan sudah irisan semua. Irisan langsung kita ubah ke perkalian. Jadi, P, A dikali P, B dikali P, C-aksen, dikali P, D. Nah, kemudian P, C-aksen ini apa? P, C-aksen adalah 1 dikurangi P, C. Itu karena sifat komplement tadi ya. Oke, sehingga didapatkan 1 min 0,8. Lalu dikalikan, dapatlah ini yang di atasnya. Tinggal dibagi dengan yang ini, yang sistem bekerja tadi, dapatnya sekian gitu. Oke ya, seperti itu. Nanti coba dengan contoh yang lain, mungkin gambar dari rangkaian listriknya diganti ya. Jangan yang ini. Coba kalian mencari gitu ya. Kalau yang ini tidak bekerja, tapi syarat yang ini masih terpenuhi, sistemnya bekerja gimana gitu. Oke, seperti itu. Untuk yang ini dulu, ada yang mau ditanyakan ya? Contoh yang ini. A sama B ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, bagus. Saya mau nanya yang ini, Pak. Itu kan P, A, P, B, terus P, C digabung sama D kan. Itu bisa berubah jadi satu, dua, kurang, P, C aksen, kiris, D aksen, itu sifatnya atau gimana, Pak? Oke. Ini mungkin saya coba jabarkan yang di situ. Jadi awalnya kan kita punyanya itu P, C, iris, D aksen, gabung ya. Gabung D. Kalau misalkan yang awalnya kita punya ini P, C, iris, D, kita langsung ubah ke bentuk perkaliannya. Tapi ternyata di sini yang kita punya adalah gabungan gitu ya. Berarti kita coba ubah ke bentuk ini. Bentuk komplemennya gitu. Supaya jadi irisan. Nah, jadi gimana kalau gini? Ingat ini aja. Coba. Kalau misalkan ini. Misalkan ini X gitu ya. P, X. Ini sama dengan 1 dikurangi P, X komplemen atau aksen gitu ya. Nah, ini kan benar nih. Jadi kalau misalkan peluang suatu kejadian X. Itu kan kalau dijumlahkan dengan peluang X komplemennya kan sama dengan 1 gitu ya. Terus ini pindah ruas ke sini. Jadi dapatkan 1 min P, X aksen. Itu sama dengan ini gitu. Nah, ini juga sama. Ini akan menjadi 1 dikurangi P, C, gabung D. Nah, tapi di sini ini di aksen gitu. Ya, kan sama ya. Nah, terus di sini kita pakai sifat demorgan ya. Sifat hukum demorgan yang ada di teori himpunan. Jadi ini jadi apa nih? Dia masuk 1-1, C aksen. Ini jadi D aksen. Nah, tapi operasinya ini berubah. Yang semulanya gabungan jadinya irisan gitu. Sehingga dapatnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini kan ini sudah menjadi irisan ya. Jadi kita bisa ubah jadi perkalian. Kenapa bisa diubah jadi perkalian? Karena di sini A, B, C, D. Itu kan komponen yang tidak saling bergantung. Jadi dia bekerja atau tidak, menyala atau tidak itu kan si objeknya tadi, apa namanya. Komponen listriknya itu tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, cuman setiap komponen akan mempengaruhi sistem itu, bekerja atau tidak gitu ya. Tapi setiap komponen tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sehingga di sini dikatakan independen. Jadi kita bisa kalikan kalau dia irisan gini. Gitu ya, bagus ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, kita sampai jam berapa ya? 11.30 ya? Oke, ini sebentar sedikit lagi. Oke, jadi ini yang bersyarat tadi. Nah, sekarang kita baru masuk ke aturan bias-nya. Nah, jadi aturan bias itu sebenarnya ya sama seperti ini ya, peluang bersyarat tadi. Cuman dia itu memfokuskan ke ini. Apa namanya? Partisi dari syarat-syaratnya tadi gitu. Jadi coba, ada contoh yang ada di pabrik tadi gitu ya. Ada A itu disebut produk yang defektif, yang rusak lah gitu ya. Nah, terus ada kemungkinan produk yang dibuat itu berasal dari B1. B1 itu mesinnya gitu ya. Mesin B1, mesin B2, mesin B3. Jadi di sini, misalkan di suatu pabrik itu ada tiga mesin. Mesin B1, mesin B2, mesin B2, mesin B3 gitu ya. Terus banyaknya produk yang dihasilkan oleh mesin B1 itu ya. Oke, terus yang dihasilkan mesin B2, mesin B3. Terus A ini produk yang rusak. Berarti kan ada kemungkinan dia ini ya, sebagiannya dihasilkan dari B1, sebagian dihasilkan dari B2, dari B3 gitu. Nah, jadi kalau kita buat dalam diagram Vennnya gini. Nah, di sini B1 itu yang ini. B2 ini yang sini sampai sini saja ya, yang ini. Terus B3 itu yang ini nih. Nah, terus B4 itu yang di sini. Seterusnya ya, mungkin di sini ada B5 dan setelahnya sampai B ke K gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang himpunan A itu bisa saja bentuknya tidak teratur seperti ini ya. Yang jelas bisa saja A ini anggotanya itu ada di setiap B ini, atau mungkin bisa saja ada B yang tidak termasuk di A. Nah, jadi A ini anggotanya ada yang di B1, ada yang di B2, dan yang lainnya juga. Oke, nah jadi kalau kita lihat di diagram pohonnya, ini contoh yang awal tadi yang ada tiga mesin. Jadi kemungkinannya gini. Dari mesin B1 bisa menghasilkan barang yang rusak, yaitu A. A itu yang rusak ya. Terus dari B1 juga bisa menghasilkan barang yang tidak rusak atau yang bagus gitu. A aksen. Terus gitu juga yang B2 bisa menghasilkan A, bisa menghasilkan A aksen. B3 juga gitu. Nah, ini diagram pohonnya. Jadi supaya lebih jelas, mungkin bisa diilustrasikan dengan ini ya, diagram pohonnya. Nah, terus ada teorema aturan eliminasi. Jadi sebenarnya ini untuk menentukan peluang dari kejadian atau objek yang A tadi, yang di sini A. Atau kalau di sini contohnya yang rusak tadi, produk yang rusak. Nah, jadi kalau kita punya event atau suatu kejadian ya, B1, B2, sampai BK, ini yang mempartisi ruang sampel S. Jadi enggak mungkin ada anggota di S yang tidak termasuk di salah satu B-nya ya. Nah, jadi P, B, I ini tidak sama dengan 0. Oke, jadi tidak mungkin ada bagian ini ya, kelompok yang kosong isinya. Jadi di sini diasumsikan selalu ada. Jadi kalau yang di mesin tadi, tidak mungkin ada mesin yang tidak akan menghasilkan barang sama sekali gitu. Artinya itu yang ini, P, B, I tidak sama dengan 0. Nah, berarti P, A itu bisa dilihat dari sini. P, A itu bisa, apa namanya, kalau dituliskan, ini saya, supaya jelas saya tulis di sini saja. P, A itu sebenarnya kan sama dengan P, A yang berasal dari mesin 1 gitu ya. Ditambah dengan P, A yang berasal dari mesin 2, ditambah P, A yang berasal dari mesin 3 gitu ya. Dan seterusnya, tergantung ini partisinya ada berapa. Makanya di sini bisa dituliskan tadi, sigma P, A iris B, I dengan I-nya itu berjalan dari 1 sampai K ya. Ini berarti dia sampai BK gitu ya. P, A iris B, K gitu ya. Jadi kalau kita analogikan dengan cerita yang tadi, peluang barang yang dihasilkan itu rusak itu kan sama saja. Ya barang yang rusak dihasilkan dari mesin 1, ditambahkan dengan barang rusak dari mesin 2, ditambahkan dengan barang yang rusak dari mesin 3 gitu. Karena mesinnya tadi ada 3, jadi kita partisi seperti itu. Jadi P, A itu sigma dari ini semua tadi. Kemudian ini kan, oh ya ini tadi bertukar, tidak masalah ya, B, I-nya yang di depan sini. Nah ini kalau kita menggunakan persamaan yang bersyarat tadi, ini akan sama dengan ini. P, B, I dikali dengan P, A bersyarat B, I. Nah jadi peluang A bersyarat B, I itu kan sama dengan peluang A iris B, I dibagi dengan peluang B, I gitu ya. Nah terus kalau ini kita kalikan silang kan dapatnya seperti ini. Oke, nah jadi kita dapatkan persamaan atau di sini dituliskannya sebagai teorema aturan eliminasi yaitu ini sama dengan ini, ya persamaan ini ya. Nah ini misalkan ada ceritanya seperti ini. Dalam suatu industri perakitan ada 3 mesin ya, B1, B2, B3 menghasilkan 30%, 45%, dan 25% produk. Jadi dari B1 itu menghasilkan 30%-nya, B2 itu 45%-nya, dari keseluruhan ya, B3 itu 25%-nya. Nah diketahui dari pengalaman sebelumnya, 2% dari produknya itu mengalami defektif atau rusak gitu ya. 2% dari yang di sini nih. Oke. Terus ini 3% ada di B2 yang rusak, 2% lagi ada di B3 yang rusak. Apabila diambil satu produk secara random, tentukan peluang produk tersebut itu defektif. Nah berarti yang ditanya itu kan sebenarnya PA ya. PA-nya berapa. Tapi di sini pertimbangannya dari 3 mesin tadi. B1, B2, B3. Jadi kita menggunakan yang ini. Nah PA tapi kalau dia berasal dari B1, lalu dikalikan dengan peluang B1-nya berapa, dijumlahkan dengan PA kalau berasal dari, dengan syaratnya B2 ya. Nah jadi kalau dituliskan seperti ini. Nah ini, PA itu sama dengan PA bersyarat dari B1. Tapi kita harus tahu peluang B1-nya berapa. Jadi ini kita kalikan dulu, ditambahkan dengan ini. Kalau dia bersyarat dari B2, nah dikalikan dengan peluang B2, terus ini PA bersyarat B3 dikalikan peluangnya dari B3. Nah ini masing-masing dihitung, terus dijumlahkan. Dan didapatkan ini adalah PA-nya. Dan ini partisinya bisa tidak hanya 3 ya, bisa lebih dari 3, bisa sebanyak K. Yang jelas partisinya ini B1, B2 sampai BK itu semuanya itu bisa meng-cover ruang sampelnya, si S-nya itu. Oke, seperti ini. Nah ini kalau yang kita lihat di kejadian yang tadi, yang memasak tadi ya, A sama J, ini kita bisa tukar nanti. Kita bisa menghitung PB1 bersyarat A. Artinya kalau PB1 bersyarat A itu apa? Peluang barang yang diambil itu berasal dari mesin 1 dengan syarat, itu adalah barang yang rusak. Berarti kan kita kalau seperti itu bisa dibalik ya, seperti ini nih. Kita bisa mencari PB iris A-nya dulu. Jadi kalau ada di sini, ini mungkin supaya, ini saya copy aja deh. Oke, nah gini. Nah jadi kalau yang ditanya nih, misalkan PB1 bersyarat A. Nah dari sini gitu ya. Berarti kan kita bisa mencari ini. PB1 iris A dibagi dengan PA. Nah berarti PB1 iris A ini yang mana? Ini tadi, yang ini sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya sama juga nih. P, A iris B1 ya. Sama aja kan ya. Ini dengan ini kan sama. Berarti ini nilainya yang ini. 0,006. Oke. Terus kalau yang PA-nya itu dari yang hasil didapat ini. 0,0245. hasilnya berapa gitu ya. Nah berarti kalian harus bisa memahami dulu nih. Bedanya mungkin ini. PA bersyarat B1 ini maksudnya apa? Terus PB1 bersyarat A ini maksudnya apa? Terus PA iris B1 ini apa? Terus satu lagi yang PB1 iris A. Coba dari yang sini. Kalau PA bersyarat B1 ini artinya apa? Jadi peluang barang itu rusak dengan syarat dia berasal dari mesin satu gitu ya. Nah tapi kalau yang ini, peluang barang itu berasal dari mesin satu dengan syarat barang itu rusak. Terus kalau yang ini, peluang barang itu rusak dan berasal dari mesin satu. Kalau yang ini, peluang barang itu berasal dari mesin satu dan barang itu rusak. Dan ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Sama ya. Ini sama gitu. Ya karena ini komutatif ya. Di operasi irisan ya. Oke dan ternyata nilai ini ya mungkin akan berbeda ya. Dengan yang ini nih. Kalau A yang ini saja kan ini akan berbeda dengan yang ini. Karena kalau yang di sini yang menjadi syaratnya B1. Kalau yang ini yang menjadi syaratnya yang A. Nah sehingga ini yang disebut tadi teorema bias tadi ya. Jadi kita mencari peluang dari setiap dari satu kelas atau satu kelompok ini partisinya. Dengan syarat ini A-nya gitu ya. Ini kalau di sini tadi notasinya seperti ini. Nah ini nih.